Seorang pria ditemukan tewas setelah terjun dari lantai 9 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan identifikasi dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Warga dan petugas keamanan apartemen Kalibata City digemparkan dengan penemuan sesosok mayat di atas balkon lobby apartemen, tepatnya lobby Tower Sakura Selasa Siang. Korban yang diketahui bernama Muhammad Ali Sadikin berusia 26 tahun ini terjun dari lantai 9 dan langsung tewas akibat benturan keras di bagian kepala. Infonya sih yang diprediksikan itu penyewa harian gitu. Cuman untuk saat ini kita memang lagi mendalami ya untuk lagi proses dari pihak kepolisian untuk penyelidikan realnya seperti apa gitu. Dan lebih lanjutnya kasusnya seperti apa. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti korban terjun dari apartemen. Guna kepentingan penyelidikan polisi yang tiba di lokasi segera melakukan identifikasi sementara jasad korban dibawa petugas ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat.